Satu persatu keluarga Jokowi Dodo tinggalkan Ganjar Mahfud dan mendukung Gibran, Raka Bumeng Raka dan juga Prabowo Subianto. Kita ulas bersama dengan Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya yang telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat Mas Toto. Salam sehat Bung Yashir. Ini pasca Gibran jadi cawapres, semua keluarga Jokowi nih dukung Gibran dan tinggalkan Ganjar dan juga Mahfud. Apakah ini sudah diprediksi akan terjadi oleh Anda Mas Toto? Ya pada akhirnya kan kita bisa melihat ya sebuah kesimpulan bahwa ketika dulu publik bertanya-tanya apakah Pak Jokowi akan memilih Ganjar atau Prabowo. Ternyata jawabannya ini bukan tentang Ganjar atau Prabowo. Ini tentang Pak Jokowi sedang mencari formula untuk melanggengkan kekuasaannya sendiri. Ini rangkaian dari dulu isu tiga periode banyak ditolak publik. Perpanjangan periode 70% lebih publik juga menolak ketika disurvey. Lalu kemudian muncullah sebuah formula yang bisa menempatkan Mas Gibran sebagai cawapres. Dan Pak Prabowo yang kemudian menyediakan formula itu. Ya itulah yang kemudian terjadi. Jadi ini bukan Pak Jokowi dan keluarga yang sedang berbonong-bonong memilih Prabowo. Tapi Jokowi dan keluarganya sedang menjalankan apa yang memang sudah direncanakan katakan seperti itu untuk menempatkan keluarganya menjadi bagian dari kekuasaan mendatang. Jadi ini tentang bagaimana mereka memilih Gibran bukan memilih Prabowo. Dan itu yang tidak mengagetkan. Nggak mungkin dong pamannya sudah sampai dipecat. Gara-gara dianggap terlibat dalam keputusan MK-MK disebutkan kan ikut membujuk hakim-hakim lain. Membuat kontroversi sejarah sampai dipecat dari ketua MK. Lalu kemudian masa adik iparnya bernama Bobi tidak mendukung masa Kaesang yang sudah dibela-belain dua hari punya KTA langsung jadi ketua umum tidak membela kakaknya sendiri. Jadi balik lagi ya ini tentang memang Jokowi dan keluarganya saja. Tadi menarik apa yang disampaikan Mas Toto ini sudah direncanakan begitu. Apakah ini juga berarti bahwa merencanakan Gibran Raka Bumi Raka yang nantinya akan maju menjadi cawapres. Dan akhirnya meninggalkan PDIP termaksud nantinya Jokowi Dodo. Iya kalau sudah kita lihat dari sebuah rangkaian dalam dua tahun setahun terakhir paling tidak ya. Kan ada substansi yang sama terkait dengan tiga periode perpanjangan periode atau pelangganan politik dinasti. Itu kan satu substansi yang sama. Kalau tidak direncanakan tidak mungkin ada keputusan MK yang kontroversial. Yang akhirnya dianggap melibatkan dari Anwar Usman sampai kemudian akhirnya dipecat karena terbukti melanggar etika. Dan tidak mungkin juga kalau tidak direncanakan lalu tiba-tiba ada proses Mas Kaisang. Tiba-tiba bisa menjadi ketua umum gitu. Jadi ini sebuah rangkaian yang menurut saya sudah direncanakan. Dan secara otomatis ya mereka akan keluar dengan sendiri dari PDI Perjuangan. Tapi kalau ditanya apakah ini disebabkan oleh kekecewaan terhadap PDI Perjuangan harus diingat loh. Video-video yang sering dikeluarkan terkait dengan misalnya hari ulang tahun PDI Perjuangan. Yang statement Ibu Mega dianggap merendahkan Pak Jokowi. Itu kan terjadinya sesudah isu tiga periode. Itu kan terjadinya sesudah isu perpanjangan periode. Jadi kalau mau dispekulasikan perencanaan pelangganan kekuasaan ini sudah terjadi sebelum momen-momen yang dianggap merendahkan atau menjadi awal konflik dari PDI Perjuangan dengan Pak Jokowi. Menurut saya itu alibi saja. Karena memang ketika isu politik dinasti ini coba dibenarkan melalui isu konflik PDI Perjuangan dengan Pak Jokowi. Itu bisa jadi sebuah penbenaran. Tapi saya melihat itu hanya dijadikan alibi saja. Jadi menurut Anda ini direncanakan untuk memperpanjang kekuasaan seperti Anda katakan tadi ke Gibran atau memang sejak awal sudah dukung Prabowo? Ini tentang bagaimana Pak Jokowi sedang mencari formula untuk pelanggan kekuasaan. Kita naif kalau mengatakan kemudian isu perpanjangan periode itu tidak melibatkan Pak Jokowi sama sekali. Minimal kan direstui. Kita juga naif mengatakan kalau perpanjangan periode isu lanjutan dari tiga periode itu minimal tidak didiamkan atau dinikmati oleh Pak Jokowi. Dan ketika kemudian ujungnya adalah anaknya maju, ya saya pikir itu kan hanya formula yang lain. Meskipun Presiden Jokowi Dodo selalu menegaskan ya Mas Toto, sebagai Kepala Negara ia akan bersikap netral. Ya, Mbak Bung Yasir, kita kalau anak kita lomba saja itu pasti dengan sangat semangat ingin anak kita menang. Apalagi ini Pilpres. Itulah mengapa politik dinasti ini menjadi isu yang sangat keras disuarakan oleh tokoh-tokoh ya. Bukan dari lawan-lawan politik. Tetapi bukan tentang masalah darah birunya. Tapi ketika ayahnya masih berkuasa, bagaimana mungkin kita bisa berharap ada sesuatu yang sifatnya netral. Dan sudah terlihat kan ada beberapa kejadian penurunan baliho, dilakukan oleh aparat. Misalnya didatangi beberapa kantor dari partai oleh aparat. Walaupun kemudian dibantah bahwa itu adalah intervensi. Tapi buat saya, ini sebuah kisah klasik yang selalu dihindari dalam konteks etika politik. Ketika seseorang masih berkuasa, alangkah baiknya keluarganya tidak maju menggantikan dirinya. Karena hampir pasti yang namanya pemilu itu akan mengalami proses abuse of power. Oke, berbicara soal etika politik. Ini Anda melihatnya seperti apa nih? Keluarga Jokowi akhirnya meninggalkan Ganjar Mahfud dan fokus mendukung Prabowo dan juga Gibran. Kalau mendukung Pak Prabowo, normal. Biasa saja. Saya selalu mengatakan ini bukan tentang Pak Jokowi meninggalkan pedi perjuangan. Itu hak Pak Jokowi. Pak Jokowi juga sebagai seorang presiden berhak menilai siapa yang dianggap pantas. Tapi ternyata kita lihat kan ini bukan tentang memilih Prabowo. Ini hanya sekedar kemudian istilahnya menempatkan Pak Prabowo berdampingan dengan anaknya. Yang dipilih menurut saya adalah anaknya bukan Pak Prabowo. Jadi menurut Anda mengganteng Prabowo ini adalah bagian dari rencana untuk melenggangkan kekuasaan? Kan tidak mungkin Mas Anies mengganteng Mas Gibran. Kan tidak mungkin Mas Ganjar mengganteng Mas Gibran. Karena sama-sama pedi perjuangan. Dan terbukti ketika Pak Prabowo memang katanya sempat menawarkan berkali-kali Mas Gibran menjadi cawapres. Itu gayung bersambut kan. Ketika formula perpanjangan periode gagal, tiga periode gagal. Eh ternyata ada calon presiden yang mau mengganteng anaknya untuk kemudian menjadi cawapres. Itulah mengapa kemudian Mas Gibran dimajukan. Problemnya ada hambatan aturan. Tapi ternyata itu ditabrak juga. Yang terbukti lewat keputusan MK-MK kemarin ada nuansa intervensi dari pihak luar. Walaupun tidak disebutkan dari siapa. Tapi kalau ditanya berspekulasi siapa sih yang bisa mengintervensi kan sulit untuk kita kemudian tidak mengaitkan dengan konflik of interest dari kepentingan politik keluarga ini. Oke baik. Nanti kita nantikan. Sebenarnya yang jadi pertanyaan saya adalah seberapa besar sih konflik yang terjadi ataupun dinamika yang terjadi ini berpengaruh kepada elektoral. Mungkin nanti kita akan bahas di program Kompas Malam selanjutnya ya. Terima kasih Direktur Eksekutif Sarta Politika Yunarto Bijaya telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat Mas Toto.